Selamat pagi semuanya, selamat datang di kuliah sistem terdistribusi, ini kuliah pilihan di bidang sistem, fokusnya nanti akan membahas fault tolerance, reliability. Jadi nanti sebetulnya ada beberapa topik yang akan kita bahas, tapi goal akhirnya adalah fault tolerance, reliability. Nanti hubungannya dengan kuliah-kuliah lain, distributed system ini akan erat kaitannya dengan basis data lanjut dan layanan aplikasi web. Kalau kalian ambil tiga, dua mata kuliah itu, dosanya Pak Bayu itu sudah koordinasi dengan saya dan kita akan bahas sistem desain secara. Saya akan bahas fokus di fault tolerance, di reliability. Basis data lanjut akan bahas performance, caching, begitu ya. Kemudian layanan aplikasi web, hal lain. Ini sambil gue yang lain. Peserta kita ada 20 orang, saya juga enggak expect banyak-banyak. Karena nanti kegiatannya akan intensif dan digabung dengan kegiatan kuliah sejenis di Pinjang Pasca Sarganes. Kita lihat ya status terakhir kuliah sistem terdistribusi ini, pesertanya ada berapa? Oke, 20. Oke, enggak apa-apa. Tahun lalu 24-an lagi. Sekitar segini. Oke. Saya coba jelasin dulu silabusnya ya dan rencana perpilihan. Nanti mungkin kalau mau tanya-jawab. Atau kalau mau nanya langsung juga boleh. Sekarang nih ada fitur Q&A, jadi jangan, enggak usah nanya di chat ya. Saya takutnya skip. Saya jelasin dulu silabusnya. Oke. Secara umum, hal yang pertama harus saya sampaikan adalah kuliah ini modifikasi dari kuliah sejenis yang disampaikan di Cambridge University. Kenapa? Karena textbook dan dosennya itu favorit saya, Prof. Martin Klappman. Walaupun Martin Klappman ini udah enggak ngajar di Cambridge gitu ya. Sekarang udah enggak ngajar. Kalau dilihat laman yang Cambridge itu kayaknya bukan Martin Klappman lagi, dia udah pindah. Tapi ini tetap saya pakai. Bukunya juga tetap saya pakai. Designing Data Intensive Application. Ini buku yang digunakan juga di kuliah basis data lanjut dan lain-lain itu. Selain itu, ini juga buku yang perlu kalian dapatkan ya. Dapatkan ya, terserah caranya gimana. Ini bisa dibaca. Ini dari zaman saya kuliah sistem terdistribusi dulu tahun 2089. sudah pakai bukunya Tannenbaum. Ini Designing Unit System. Jadi silahkan digunakan. Kalau yang lebih kekinian, yang Martin Klappman. Ini gambar. Ini gambar. Lebih hutan. Ini kalian. Nah ini bukunya nih. Di perpustakaan sedang dipesan. Mungkin 2-1 bulan ke depan akan ada. Tapi bukunya kayak gini. Kalau mau beli sendiri boleh. Ini buku penting kalau dibaca. Dalamnya gampang difahami tulisannya. Ini penting banget untuk. Tokopili juga ada. Di buku. Lumayan praktikal dan membantu memahami bagaimana kita mendesain sebuah sistem secara keseluruhan. Oke. Kita lihat. Jadi secara umum kuliah ini akan dibagi jadi dua. Bagian pertama sebelum UTS. Itu ada materi. Bahasannya apa? Introduction to Distributed Systems. Models of Distribution System. Time Clock Ordering. Logical Time. Replication dan seterusnya. Konsensus, konsistensi. Itu sampai sebelum UTS. Nah setiap pekan, setiap topik, itu saya menyediakan playlist penjelasan langsung dari Prof. Martin Plattman. Dan juga pre-test. Kalau sekarang masih ada yang belum mengerjakan pre-test, silahkan dikerjakan. Masih dibuka sampai 8.30. Nggak ada 4 orang lagi, berarti ini yang belum mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Pekan depan, mulai pekan depan, pre-test ini akan ditutup di hari Senin. Jadi harus kalian kerjakan di hari Senin. Sebelum hari selesai. Yang ini kita lihat pre-test dua. Dibuka di satu hari sebelumnya, jam 8 pagi. Dan akan ditutup jam 5 sore. Jadi silahkan tuangkan 30 menit waktu untuk melijakan pre-test ini di hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya. Kemudian, di sebelum UTS, kita ada tiga programming assignment. Tiga assignment modi. Topik pertama, tugas pemrogramannya adalah ada hubungannya dengan problem utama dari kuliah ini. Jadi nanti kita akan bahas. Problem utama dari kuliah ini ada yang disebut sebagai Byzantine General Problems BGP. Ini adalah inti dari kuliah. Sistis atau dasar teori, kalau kalian mau bahas reliability. Jadi tugas pertamanya itu. Tugas keduanya nanti akan muncul dua pekan kemudian. Jadi tugasnya itu akan keluar tiap dua pekan. Mulai dari minggu depan. Topik yang kedua adalah tentang gosip protokol. Protokol gosip. Yang terakhir adalah konsensus. Rough algorithm. Itu ya sudah yang paling baru. Sekarang semua konsensus baik di teknologi-teknologi. Kalau kalian pakai teknologi yang model-model Kafka. Terus blockchain. Itu sudah pakai algoritma. Jadi tiga itu. Tapi enggak dalam banget. Cuma basicnya aja supaya. Sebelum UTS. Setelah UTS, kita akan ada mini capstone project. Setelah UTS, kita ada mini capstone project. Tahun ini mini capstone projectnya saya batasi topiknya tentang blockchain. Aja. Jadi agar semuanya fokus di blockchain. Kalau tahun lalu, masih saya bebaskah. Ada yang ngambil topiknya blockchain. Ada yang ngambil topik yang lain selain blockchain. Walaupun mayoritas blockchain sih. Makanya tahun ini langsung saja saya batasi dengan blockchain. Kemudian silapus berikutnya. Tentu saja yang paling penting. Ini agendanya sudah ada ya. Kapan online, kapan offline? Tidak usah ditanya saya lagi. Sudah ada di silapus. Pekan 1 online, pekan 2, pekan 3 online, pekan 4 offline. Nanti sebelum puasa, kita online lagi. Eh, sorry maaf. Sebelum puasa. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran kita online lagi. Jadi kalau mau perencanaan, beli tiket, dan sebagainya, silahkan. Pekan ke-8 itu online. Jadi, offline terakhir itu adalah pada saat UTS. UTS itu bulan Ramadan ya. Pada saat UTS, itu offline. Setelah itu online. Ketemu lagi nanti tanggal 22-23 April. Setelah itu kesanannya offline. Marking kriterianya, assignment-nya ada tiga. Totalnya 25 persen. Peri tes kuisenya ada tujuh. Sepuluh persen. Jadi, tetap ada lumayan ada nilainya. Sepuluh persen. Nanti ada UTS. UTS-nya tertulis. Maksudnya UTS biasa gitu ya. Bisa. Ininya 25 persen. Dan mini caption projeknya nilainya 40 persen. Kalau dibagi lagi-lagi. Kalau yang mini caption, proposal 5 persen. Checkpoint-nya dua kali. Masing-masing 10 persen. Final report-nya 15 persen. Oke. Sampai saya, Jul. Ada pertanyaan yang mau ditanyain atau klarifikasi mengenai silabus? Boleh kalau ada yang mau ditanyain dulu. Saya akan tulis. Atau ya, sampai sejauh ini dulu aja. Saya mau ditanyain. Tidak ada. Oke. Kita akan gunakan Discord. Kayaknya beberapa dari kalian sudah bergabung juga. Walaupun belum ya. Kayaknya. Baru ada 16. Oh, yang hadir sekarang sih. Oh, yang hadir sekarang 17. Berarti ada yang belum join Discord. Silahkan join Discord. Nah, Discord ini akan digabung dengan dua kuliah yang lain. Yang saya ajak juga. Kuliah pertama adalah skripografi terapan. Di Magister Teknologi Informasi. Dan satu lagi keamanan informasi. Kuliah Magister Teknologi Informasi. Kenapa digabung? Sederhananya karena saya yang ajak juga. Tapi ada yang lebih penting. Kuliah Distributed System ini akan satu, akan sinkronisasi, akan melakukan sinkronisasi dengan kuliah di MTI yang judulnya Ketogra Ketogra. Saya sambil lihat ini. Supaya kebayang di mana ininya, apa namanya? Sinkronisasinya. Jadi, kalau di kuliah Sistem Terdistribusi itu kita akan fokus sekali ke teknikal. Ada programming, kemudian nanti mini caption project akhirnya juga pasti harus bikin konsep minimal. Install konfigurasi, bikin sesuatu tentang blockchain. Kalau di kuliah Ketogra 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 Piterapan itu sebaliknya. Jadi, Ketogra 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 Piterapan itu isinya adalah sama-sama membahas mengenai reliability, blockchain, dan fault tolerance, tapi yang diangkat adalah aspek strategis. Misalkan, penerapan blockchain pada sebuah use case terbuka. kemudian nanti juga kalau di S2-nya itu akan dibelajar, akan diajarin. Kalau misalkan sebuah organisasi itu akan melakukan adopsi switch ke blockchain, itu apa yang mesti melakukan? Ada nggak kerangka kerja untuk mengevaluasinya? Apalagi yang perlu dihitung apakah kelayakan ekonomi dan seterusnya. Jadi, itu yang diajarin S2. Di S2, setelah ITS-nya itu mereka diminta untuk membuat sebuah kajian use case tertentu terkait dengan blockchain. Nah, kaitannya dengan kuliah sistem terkaitan di S2 gimana? Di kuliah S2 itu mahasiswanya cuma ada 4 orang. S2 biasanya gitu, 4 orang. Tahun kemarin cuma ada 5 orang ya. Turun 1, tapi kurang lebih ada 4 orang. Nanti 4 orang ini akan diminta untuk menyusun sebuah kajian untuk use case terbuka. Nah, kalian, ini nih yang 20 orang tadi yang di kuliah assistis, itu nanti diminta untuk bekerjasama dengan salah satu asesua S2 untuk mengerjakan full of concept. Jadi, nanti use case yang digunakan untuk mini caption project nggak pure dari kalian aja, tapi juga kalau sebisa mungkin align dengan topik yang dipilih oleh Mas Waisen. jadi nanti goal akhir dari kuliah dua kuliah ini. Kita lengkap ada kajian strategisnya, kajian analisis kelayakan. Nah, use case tersebut nanti akan ada prosesnya juga yang dibikin oleh kalian dari jenjang sahaja. Jadi, nanti kuliahnya menghasilkan output yang satu. kurang lebih goalnya kayak gitu. Kenapa kuliah akan digabung dengan atau synchronize dengan fotografi. Sebelum OTS, practically nggak ada koordinasi sama sekali sih. Jadi, koordinasinya sebetulnya pengerjaan kuliah setel OTS. Tapi, diskusi kalian dengan teman-teman S2 sudah bisa dilakukan karena kita pakai media discord, media yang sama. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau mau ada yang menanya. Klarifikasi atau ekspektasi ekspektasi kuliahnya. Silahkan. Nggak ada. Oke-oke aja ya. Masih ada masa air and drop satu minggu. Misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya, begitulah. Ini namanya juga mata kuliah pilihan. Oke. Terus, apa lagi? Link zoom-nya sudah ada di situ. Timeline-nya sudah ada. Video sudah ada. Oh, yaudah. Kalau sudah ada. Kalau nggak ada pertanyaan dan sudah tidak ada yang ditanyakan, saya masuk ke mata di hari. Sebenarnya, saya cek dulu. Klik S-nya sudah semua. Oh, sudah semua. Oke. Sudah ada 21 dari yang daftar 20. Tapi ada satu yang sit-in ya. Saya perbolehkan, nggak masalah asal mengikuti kuliahnya sampai selesai aja. Nggak apa-apa. Mau sit-in juga boleh, tapi kalau bisa ikut kuliahnya sampai selesai. Termasuk mengerjakan tugas. Saya nggak ada. Kita mulai aja kalau gitu sekarang ke materi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, anytime tanyain aja kalau ada yang mau ditanyakan. Ini se-intro ya. kita mulai dari introduction. kalau jaman saya dulu waktu membahas kuliah sistem terdistribusi, ini agak spesial karena kasusnya itu nggak banyak. Model-model sistem yang sudah terdistribusi itu hanya satu, dua, tiga contoh. Kalau misalkan kita ngomongin sistem terdistribusi di era sekarang, gitu, tahun 2024, kayaknya semua aplikasi udah terdistribusi semua. Udah nggak ada yang nggak terdistribusi. Mungkin masih ada satu, dua aplikasi yang modelnya standalone gitu ya. Kalian download di laptop kalian, di install, jalan. Tapi kayaknya udah nggak kayak gitu. Sekarang modelnya udah berbasis cloud gitu ya. Diakses lewat website. Praktikal itu semua di belakangnya itu semua sudah terdistribusi. Jadi seharusnya ketika kita diskusi mengenai sistem terdistribusi di era sekarang, itu sudah ada di mana-mana. Nah, jadi kalau gitu buat apa? Kita belajar introduction ini kita akan arahnya ke mana? Yang akan kita bahas di sini adalah kalau kalian sudah tahu aplikasi atau sistem apapun yang terdistribusi, ya kan klien ada di browser kalian, servernya ada di tempat lain entah ada di mana. Ketika kalian melakukan komunikasi pakai aplikasi messaging begitu kan, kalian ada di satu tempat orang yang diajak komunikasi di tempat lain. Ada satu yang sebetulnya selalu kita take for granted. Oh, begini ya cara bikin sistem atau bikin aplikasi ada frameworknya dan seterusnya. Ada yang tidak pernah kita selalu selalu kita anggap itu bukan masalah. Padahal itu adalah tantangan utama dalam sebuah sistem terdistribusi. Jadi kalau balik lagi ke teori dari definisi dari sistem terdistribusi adalah sistem terdistribusi itu adalah sistem di mana kalau kita pakai sistem tersebut. Kita tidak akan pernah tahu kalau ternyata satu komponen di belakangnya itu tetap ada yang rusak tapi sistemnya tetap berjalan. jadi ini inti dari sistem terdistribusi fault toleran. Jadi fault itu akan leads to failure. Jadi setelah yang ada fault fault kerusakan failure kegagalan. Sistem yang biasa dan tidak terdistribusi itu biasanya atau sistem apapun mobil, motor atau sistem secara umum itu bukan aplikasi. itu kalau yang tidak modern ketika ada kegagalan atau kerusakan pada satu komponen itu biasanya seluruh sistem akan gagal. Mobil gitu misalkan yang zaman dulu teknologi lama teknologi-teknologi lama mobil bannya kempes gara-gara bannya kempes mobilnya jadi tidak bisa jalan. Mobil remnya belum habis itu jadinya tidak bisa jalan. Itu kegagalan satu komponen mengakibatkan kerusakan pada satu komponen mengakibatkan kegagalan pada sistem. Teknologi mobil zaman sekarang itu bahkan sudah mempertimbangkan aspek-aspek seperti ini. Yang saya tahu salah satu pabrikan mobil di Jerman itu dia punya teknologi yang bisa memindahkan pusat masa mobil kalau bannya pecah. Mobil bannya pecah itu mengakibatkan kegagalan itu karena tidak seimbang terus akhirnya kalau lagi di jalan tol bannya pecah tidak seimbang itu dia bisa terbalik. Tapi teknologi mobil sekarang dia bisa memindahkan pusat masa agak ngegeser sehingga mobil tetap stabil dan bisa jalan waktu satu bannya pecah. Itu contoh bagaimana sebuah sistem bisa menangani fault kegagalan komponen sehingga tidak mengakibatkan kegagalan sistem. Ini begini juga definisi sistem kalau kalian lagi menggunakan layanan Facebook gitu ya layanan biasa kalian kan tidak pernah tahu kalau mungkin saja ada salah satu server Facebook itu yang yang down. Kenapa? Karena layanannya tidak mati. Ini ide dari ide utama dari kuliahnya. Jadi kita ingin belajar bagaimana sih mendesain sebuah sistem sehingga bukan terbebas dari kerusakan komponen. Bukan. Tapi dia toleransi terhadap kerusakan komponen. Jadi kalau pun ada satu atau dua komponennya yang sistemnya tidak mati. Tapi kalau mayoritas komponennya rusak ya sistem pasti mati juga ujung-ujungnya. Itu yang disebut sebagai reliability begitu kan performance apalagi karakteristiknya dalam sistem itu satu karakteristik utama dan yang menjadi inti dari karakteristik lainnya kita akan memanfaatkan jaringan. Ini kuliah ini persyaratnya Jarkom atau Jarkom Jadi kalau belum lulus Jarkom atau belum lulus Jarkom pasti ada kesulitan memahami konsep ini dan tidak mungkin. Jadi makanya saya saya menyaratkan kuliah ini setengah Jarkom atau Jarkom karena kalau enggak pasti agak bingung dalam konteks biasanya dia juga sistemnya besar terdiri dari beberapa node dan digunakan untuk menjaga tugas terkini. Ini siapa Bapak ini? Bapak ini namanya Leslie Lampor dia yang menulis paper yang menjadi rujukan kita juga di kuliah ini. Paper yang dia tulis judulnya The Byzantine General's Problem ini adalah inti problem inti dalam computer science yang menjadi dasar kuliah dan yang menjadi munculnya teknologi-teknologi perdistribusi zaman sekarang. Ini paper tahun 1980 2 saya juga belum lahir angkat profesor les ini ini beberapa buku yang direkomendasikan cuma yang dijadikan textbook 2 aja silahkan didapatkan yang pertama Constained and Tannen Bound Disabled System ini banyak PDF-nya kok ini memang dibebaskan sama lainnya ada Introduction to Reliable and Secure Disability Programming boleh tapi tidak jadi textbook Designing Data Intensive Application ini kayaknya wajib cara apapun mendapatkan dia silahkan wajib punya terus ini yang enggak harus sih yang dua ini saya udah baca dan enggak enggak begitu kalau mau dibaca tapi enggak juga jadi dua yang utama ini Distributed Systems dari Tannen Bound dan Designing Data Intensive Application dari Cloud ini pertanyaan yang waktu dulu saya kuliah ini sangat relevan kenapa sih ngebuat aplikasi atau sistem ini terdistribusi kenapa enggak simple aja taruh dalam satu komputer kita di jalanin kalau jaman sekarang ini kayaknya pertanyaan yang udah gak harus sudah tidak perlu saya tanyakan ulang ke kalian karena semuanya komponen pertama udah terjawab it's inherently distributed jaman sekarang semuanya udah gak ada lagi yang gak terdistribusi semua aplikasi berbasis web berbasis internet semuanya berbasis layanan semuanya ditaruh di cloud semuanya whatever gitu kan memanfaatkan network untuk bertukar susan dan maka maka ini 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 jawaban yang udah paling valid gak ada lagi jawaban tapi ada lagi yang lain oke for better liability ingat prinsipnya kalau misalkan ada satu kegagal komponen itu tidak menyebabkan sistemnya gagal semakin banyak komponen apa namanya komponen yang terlibat dalam sebuah sistem otomatis kegagalan sedikit komponen less likely akan menyebabkan kegagalan sistem kan tapi ada trade offnya juga semakin banyak komponen yang terlibat dalam sistem kita maka pengelolaannya jadi semakin kompleks nanti kita akan bahas kalau udah detail begitu ya pekan kedua pekan ketiga bahasannya sudah sangat algoritmik dan ada pendekatan-pendekatan yang membuat kita bisa menjamin kegagalan itu tidak terjadi better performance tentu saja konteksnya apa kalau misalkan kita punya ribuan node kalau minta data dari node yang lokasinya sangat jauh pasti lama mereka meresponnya maka kita kalau dalam konteks sistem terdislusi ada istilahnya geolocation aware computing untuk dapat layanan dari node yang lokasinya paling dekat atau yang lainnya juga ini jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus membuat sistem yang terdislusi ini udah menjadi apa namanya retorik aja jadi kalian tuh gak jawabannya juga kalian udah menyadari bahwa semua sistem di dunia sekarang 2024 dan ke depannya itu sudah kita distribusi ini contoh semua udah pake internet terus kalau muncul halaman kayak gini di browser itu udah waduh pusing artinya tidak bisa ngapa-ngapain inilah salah satu salah satu apa drawback atau tantangan kalau kita tidak ada internet tidak terhubung ke jaringan makanya ada pertanyaan berikutnya kenapa kita tidak perlu atau mengapa kapan kita sebaiknya jangan menggunakan atau mendesain sistem yang modelnya terdistribusi ini ini pertanyaannya retorik juga karena ini gak mungkin ingat permasalahan utama dari sistem terdistribusi itu sebetulnya ada tiga nanti nanti akan dibahas ada tiga kemungkinan kegagalan dalam sebuah sistem yang tiga-tiganya itu bisa lead to failure yang pertama yang direpresentasikan dengan gambar komunikasi karena sistem terdistribusi itu mengandalkan internet kalau jaringan internetnya down ya sudah begitu kalau misalkan aplikasi kalian sangat tergantung terhadap komunikasi artinya kalian sudah tahu by default nature-nya itu sistem ini akan dideploy di lingkungan yang channel komunikasinya sangat jelek sangat buruk konsider untuk jangan bikin sistemnya terdistribusi misalkan tapi itu zaman dulu waktu saya kuliah zaman sekarang sih udah gak zaman dulu itu suka ada isu begini wah daerah terpencil udah gak ada internet jadi jangan bikin sistem informasi web kalau gitu untuk puskesmas di daerah terpencil misalkan karena mereka gak akan pasti gak akan bisa pakai kalau mau bikin aplikasi buat bantu mereka ya aplikasinya stand alone yang bisa di install di laptop di satu komputer yang tidak terkoneksi itu zaman dulu masih ada argumen kayak gitu zaman sekarang udah gak ada argumen kayak gitu karena internetnya udah bisa sampai ke situ lewat satelit itu contoh atau apalagi yang sebuah nature dari lingkungan yang sebaiknya tidak terdiskusi dan ini retorik sekali lagi gak mungkin yang kedua ada kemungkinan yang sangat tinggi sebuah proses itu crash yang kita tidak masih tahu akibatnya atau penyibatnya well zaman sekarang tidak ada yang deterministik jadi bisa crash kapan saja kenapa ini menjadi penting karena kalau ada proses yang crash sistemnya gagal semua kalau proses crashnya itu sangat tinggi probability berarti sistemnya gak akan jalan-jalan all of this may happen non-deterministically sangat probabilistic bisa udah ikuti arah tertentu tapi tetap terjadi inilah sistem maka dari itu ini sebetulnya pertanyaan retorik yang akan mengarah ke sebuah istilah yang disebut sebagai fault tolerance jadi ini adalah inti dari satu semester ada pertanyaan sampai sini masih masih gampang ini kalian masih sekilas lihat video atau dengerin ini juga pasti ngerti baca slide-nya jangan nanti kalau bukan ketiga itu udah bahas algoritmanya emang agak susah kenapa jarkom dan jarkom dat itu menjadi persyarat untuk mengambil kuliah ini karena oke ini adalah komponen penting dari sistem terdistribusi kalau ada lebih dari satu node bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi bentuk komunikasinya apa yang paling gampang ya ini mengirimkan pesan untuk mengirimkan pesan harus lewat network pakai protokol apa udah lewat bisa pakai UDP bisa pakai PCP bedanya apa itu udah lewat di jaringan komputer atau jaringan komunikasi dan tapi itu yang menjadi inti pertama karena ada komponen pesan yang harus dikirim maka model komunikasinya sangat penting oke kita bisa ini 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 di ajang di jarkom gimana cara memiliki pesan jaring apa kan sebetulnya gak out of blue internet itu tapi harus terhubung terhubungnya pasti secara fisik yang baik itu secara kabel pakai kabel atau pakai non-near kabel tapi tetap secara fisik begitu tidak 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 ajaib pasti akan nah ini contoh aja ini 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 adalah komponen yang yang mungkin sering sekali dibahas di jaringan komputer dan akan kita ulang metrik evaluasi karena ada kejadian pengiriman pesan tadi model komunikasi maka tingkat evaluasi kecepatan sebuah pesan berhasil dikirim atau tidak itu biasanya kita akan di luar saya tes dulu ini ada yang masih bisa bisa apa namanya analogikan ini kan definisi ininya ya latency time until message arrives bandwidth data volume per unit time ada yang mau coba ilustrasikan latency dan bandwidth ini dalam yang lebih sederhana untuk ngecek aja pemahaman terakhir kalian di kuliah jarkom jarkom ada yang mau latenjir latensi sama band itu kayak gimana ya ilustrasi realnya gitu kalau tidak dalam konteks network kayak gini ada yang mau nyoba siapa nih coba boleh ada yang mau kurun rembuk ilustrasi latency dan bandwidth itu kayak gimana ya atau saya kasih pertanyaan ini pertanyaan yang mudah-mudahan kalian ngikutin berita terbaru berita terbaru menteri kominfo kita Budi Ari Setiaji Budi Ari Budi Ari saya bahasa Setiaji Setiaji saya lupa bukan orang IT mau bikin policy kayak gini mau bikin policy internet service provider oke saya tunjukin aja deh ini jadi diskusi saya dengan Pak Setiaji ada berita begini kominfo jual news ini saya mau saya mau challenge dalam konteks latency dan bandwidth ini seminggu yang lalu ada ada wacana untuk meningkatkan apa namanya rating internet Indonesia mencom info itu bakal melarang ISP ngejual paket di bawah 100 MBPS saya disini di rumah gak pake 100 MBPS saya cuma 40 MBPS di home 30 ya bener ya 30 enggak 30 something harganya 300 ribu 300 ribuan terus katanya supaya meningkatkan ranking akses internet Indonesia model 30 MBPS ini gak bakal dijual lagi minimum 100 MBPS coba ada yang bisa tunjukin gak isunya dimana bener gak statement ini atau policy ini dalam konteks latency dan bandwidth ada yang mau nyoba gak berpendapat kalau kalian beli paket 30 MBPS itu artinya apa itu dulu kalau kalian beli paket layanan sebuah ISP tulisannya 30 MBPS harganya 300 ribu itu kira-kira artinya apa coba Hatta kamu mau dielaborate gak itu artinya apa kayak gimana sih ya anggap aja kita beliin di home 30 MBPS bayar 300 ribu itu artinya apa kalau saya selalu memahaminya kayak gini pak kayak saya anggap jalan tol gitu pak kalau kita beli 30 MBPS berarti kita beli jalan tol yang cuma 3 jalur gitu pak kalau 100 jalur gitu pak oke jadi kalau menurut kamu kalau kalau mencominfo melarang menjual yang 30 MBPS artinya kamu dipaksa beli yang 100 MBPS itu menurut kamu akan meningkatkan kecepatan internet gak enggak juga sih pak kayaknya karena agak beda pak kalau menurut saya juga tergantung mungkin bisa menambah kecepatan pak kalau kayak dia tuh ngaksesnya tuh banyak gitu pak karena kan butuh bandwidth banyak nah cuma kalau kayak apa ya mungkin kalau saya analoginya kayak jalan tol tadi itu masih kayak tergantung dari dari kitanya gitu pak dari mobil kitanya gitu pak bisa gak tau sih analogi gak apa ada yang lain ada yang mau terima kasih ya ada lagi enggak ini kita ngomongin latensi dan bandwidth aja betul sebetulnya ketika kita beli 30 MBPS kita beli lebar jalannya 30 MBPS kalau misalkan Kempom Info punya kebijakan gak akan jual paket di bawah 100 MBPS artinya ISP gak boleh lagi ngejual jalan yang sempit kan ngejualnya jalan yang lebar ada yang punya pendapat lain atau pendapat tambahan melengkapi yang dibilang saya mungkin mencoba menambahkan pak silahkan pak jadi sebenarnya kalau misalkan konteksnya kita ngomongin download gitu ya download file atau data besar ya mungkin kayak masuk akal sih maksudnya si Mancom Info cuman gak necessarily internet speednya bakal jadi lebih cepet kalau misalkan kita ngomongin response time gitu dari setiap request atau gimana karena itu kan juga tergantung mediumnya ya kalau misalkan apa namanya mungkin kalau misalkan berencana semuanya diganti fiber optic atau yang lebih cepat gitu kabelnya sure itu mungkin bisa gitu cuman kalau misalkan tetap pakai yang sekarang ya yang kayak apa namanya masih pakai cover straight through gitu atau twisted pair tapi menurut saya itu gak gak bakal terlalu berpengaruh sih untuk apa namanya maksudnya dengan memperbesar bandwidth itu gak cukup untuk bisa bilang bahwa internetnya bakal jadi lebih cepet kayak gitu tapi ada yang masih belum paham terima kasih ada yang masih belum kebayang istilah bandwidth versus latency bener-bener udah oke cuma ada satu satu isu lagi nih disini ini gak nyambung banget ke sistem terdistribusi tapi nyambungnya ke bandwidth ketika kita beli 30 mbps bandwidth itu artinya apa sih 30 mbps itu adalah jalan dari rumah kita ke routernya isp ketika ada indihome jual 30 mbps begitu kan itu adalah definisinya adalah dia menjual jalan dari rumah kita ke routernya dia atau ke networknya dia jalannya 30 mbps bagaimana dengan jalan dari router tersebut dari isp ke tempat lain yang kita ingin tuju bisakah dia menjamin layanannya tetap 30 mbps gak bisa coba aja lihat kalau kamu mau bukti biasa lah pakai yang standar-standar aja kalau ngecek kecepatan internet itu pakai apa speed test kan standar lah ini speed test tapi speed testnya jangan speed test yang disediain google ini yang bisa milih servernya okla saya coba ini saya saya coba ketika saya ngeklik ini saya gak ngelakuin apa-apa saya klik kenceng ini aktinya apa sih ini adalah jalan yang saya jalan dari rumah saya ke ke mana nih ke Bogor ke ke PT Usaha Adi Sangboro artinya jalan dari rumah saya ke Bogor ini memang lega gede banget ya download 10 mbps upload 12 mbps kencang cukup lah bagaimana kalau misalkan saya ganti saya ganti langsung aja California ini saya mau server ke servernya California tetap sama atau tidak tetap sama atau tidak kira-kira angkanya ini ke server mana pak server yang distribusi ya California California itu ada tulisan itu We Lean Network San Francisco California sebelumnya apa sebelumnya sebelumnya Bogor tidak sama kan ya masih kenceng lah 22 mbps tapi gak sama kalau tadi waktu ke Bogor itu 40 mbps tapi kalau ke California setengahnya dan tau gak kalian ketika kalian beli paket dari ISP dengan klaim angka apapun itu 40 mbps 50 mbps 100 mbps itu yang ditulis adalah ke server terdekat atau dengan kata lain kalau kayak tadi kalau tadi saya langsung search ke Bogor mereka gak bisa jamin kalau saya mengakses server-server yang ada di California itu bukti saya cuma dapat 20 mbps padahal saya bayar 40 mbps saya bayar layanan 40 mbps tapi saya dapat hasil 20 mbps kalau mengaksesnya keluar jadi isu bandwidth itu ada di situ kalau misalkan Indri terapkan ini tuh artinya bandwidth itu artinya adalah ukuran jalan dari satu titik ke titik terdekat atau ke titik ke node one hop node gitu ya bukan bukan pasti kalau ada 100 mbps kita kemana-mana 100 mbps enggak kan suatu saat kita akan tiba-tiba satu jet misalkan sekarang lagi di Margonda Margonda jalannya lebar kalau mau ke rumah saya di Sawangan dari Margonda suka river Havan Hakim akhir-akhir Havan Hakim itu jalannya sempit biarpun saya punya mobil Ferrari saya enggak bisa ngebut jalannya sempit masuk lagi ke Pitara lebih sempit lagi jalannya percuma saya punya Ferrari jadi kalaupun beli layanan ini isunya ada di situ ini buat ini biar enggak kelamaan tapi isu bandwidth itu adalah enggak cuma sekedar klaim di awal begitu ya jaminan ke 30 mbps anyway lanjut ini contoh sistem transaksi yang sistem yang mana standar aja beli di online shop terus online shopnya ada di browser di akses lewat browser maksud saya sekalian mengetikkan sebuah perintah ngeklik sesuatu dan seterusnya online shop ada di suatu server dan layanan pembayaran GoPay, OVO kartu kredit apapun itu pasti ada di server terpisah jadi pasti ketika kita melakukan aktivitas pembelanjaan modelnya kayak gini transaksi online shop charge kredit card nanti payment service selesai ini modelnya pakai RPC simpelnya yang gitu ya technical coding jadi ada fungsi yang dipanggil lewat API tertentu tapi eksekusinya di server yang lain kurang lebih kayak gitu jadi kalau kita breakdown lagi diagramnya dari online shop untuk transaksi sederhana itu dari online shop ke payment service dia akan mengirimkan message itu aja intinya ya karena kita akan dia akan ngirimkan message message-nya diproses di tempat lain dan hasil dari pemrosesan itu akan dikirim lagi lewat message yang berbeda tentu saja dan setelah itu diterima sukses isunya ada di message ini same coba yang ya model ini gimana jadi Marshall itu maksudnya JSON-nya gitu atau gimana macam ha? Marshall? macam? semacam itu format datanya mungkin kalau yang zaman sekarang kalau zaman dulu pesan teks biasa format datanya bisa kalau udah belajar semantic web kan pasti kurang lebih kayak isunya ada di mana aja ini remote procedure itu kayak gitu tapi ada isu isunya di mana aja nih isunya ada isunya ada banyak nih yang akan kita bahas isunya ada banyak apa saja bagaimana jika servicenya crash ketika function call dipanggil bagaimana jika message-nya loss bagaimana jika message-nya delay kalau kita retry apakah malah jadi kedouble transaksinya itu isu-isu yang muncul ketika kita mengimplementasikan sistem dua sisi if something goes wrong is it safe to retry retry lagi gitu nanti kita akan bahas ada isu ketika kita melakukan retry jadi kedouble gak ya kalau kalau kedouble transaksi berarti kan bayar dua kali gitu kan berarti kayak gitu ini isu-isu yang nanti kita akan bahas di pambab ini apa namanya historically dulu namanya sun rpc sekarang udah gak pake sekarang kalian udah pake res kalau gak grpc ini yang banyak banget dipake sama anak-anak silkom kalau bikin sesuatu pake grpc pake res udah setan itu yang biasanya diajarin kan tapi kurang lebih itu dari sini di teknologi istilah lainnya istilah lain di interface itu biasanya disebut sebagai service oriented architecture itu jaman dulu sebutnya sekarang ada teknologi yang lebih terminologi yang lebih canggih namanya microservice ini yang akan diajarin di LAW jadi hubungannya ini dengan LAW bagian ini ya itu diajarin di LAW ada pertanyaan sampai sini itu ide awal kenapa kita harus pake sistem kali sampai sini ada pertanyaan oke ini masih intro kita akan masuk ke yang kedua sekarang lumayan masuk ke yang ini kita udah belajar tadi isu-isu nya fokus ke isu nya definisi distributive system itu apa kayaknya kalian gak usah kayaknya gampang banget ngerti ini tapi fokus ke isu nya oke kita udah tau distributive system itu apa contohnya kayak gimana fokus ke masalah apa aja yang mungkin muncul kalau kalian diminta untuk membangun sistem terdiscipline fokus ke isu nya oke masalahnya apa aja nanti kita coba modelkan jadi apa aja sih permasalahan yang mungkin muncul dalam sistem terdiscipline oke biasanya permasalahan ini kita modelkan yang paling tradisional itu kita modelkan dalam problem yang disebut sebagai two general jadi two general problems ini kurang lebih idenya adalah kalau kalian suka lihat film perang jaman dulu gitu ya perang jaman dulu kayak apa Radcliffe ada yang nonton Radcliffe terus apa kejatuhan Konstantinopel misalnya ketika diserang oleh Muhammad Al-Fatih itu salah satu contoh yang diambil untuk merupostasikan masalahnya masalahnya jadi masalahnya adalah saya punya beberapa pasukan ada sebuah negara ingin menjajah negara lain ingin menyerang sebuah negara tentu saja dia akan membawa lebih dari satu pasukan dan biasanya approach-nya adalah kita akan mengepung kota tersebut jadi datangnya dari arah yang berbeda satu dari timur satu dari barat terus tentara di arah timur dengan tentara di arah barat mesti berkoordinasi kan kapan nyerangnya kapan kapan kita harus menyerang kota serangannya harus sama serentak begitu kalau gak serentak bisa kalah jadi kemungkinannya itu gaya gini kalau misalkan tentara satu nyerang kota tersebut tapi tentara duanya enggak tentara satu bakalan kalah supaya menang satu-satunya cara adalah tentara satu dan tentara dua nyerang bersama bagaimana cara koordinasinya biasanya gimana kalau di film-film kalau ada let's say dua jenderal gitu terus mau nyerang biasanya pake apa di film-film aja film-film film-film yang kolosal gitu tuh biasanya pake apa oke kita sepakat menyerang itu biasanya mekanismenya pake apa ada orang naik kuda terus ngirim pesan dari satu tempat ke tempat lain nanti balik lagi messenger oke kita akan serang tanggal sekitar ini adalah merepresentasikan two general ininya gimana posibilitas skenario nya kalau tentara satu tidak menyerang tentara dua tidak menyerang tidak terjadi apa-apa oke kotanya aman-aman aja kalau tentara satu menyerang tentara dua tidak menyerang tentara satu kalah karena ketuatan tentara di kota ini cukup untuk mengalahkan satu pasukan tapi kalau dua pasukan tidak oke skenario nya skenario lain tentara satu tidak menyerang tentara dua menyerang tentara dua kalah karena punya tentara di kota ini punya kemampuan untuk mengalahkan satu pasukan goal nya adalah yang ini keduanya menyerang keduanya menyerang kalau keduanya sepakat menyerang maka kota bisa dikalau bagaimana kesepakatan itu terbentuk normalnya mereka akan saling mengirimkan messenger mungkin ada diskusi di situ bolak-balik gitu ya kita serang besok, oh enggak, mendingan lusa pokoknya sampai nanti semuanya ACK, begitu ya, setuju ini kan yang protokol yang digunakan di JARCOM juga ya di JARCOM-JARCOM dan masih ingat bagaimana kasusnya kayak gini ini adalah dua skenario yang berbeda tapi sama ujungnya, misalkan tentara satu, general satu bilang ayo kita serang tanggal 10 November setuju enggak general yang kedua bilang setuju tapi pesan setujunya tidak sampai ke general satu dari perspektif general satu skenario yang pertama ini enggak ada bedanya dengan skenario yang kedua dimana general satu bilang ayo kita serang 10 November setuju tapi pesannya tidak sampai di tengah jalan general dua juga yang skenario pertama general dua udah tahu mau nyerang 10 November tapi general satu tidak tahu kalau general dua sudah setuju kalau yang kedua general dua memang tidak tahu kalau general satu akan menyerang 10 November karena tidak sampai cuma dari perspektif general satu sama aja kira-kira kalau kejadian kayak gini general satu akan menyerang enggak 10 November baik skenario satu maupun skenario dua kira-kira general satu akan menyerang enggak kalau kalian jadi general satu akan menyerang kota enggak kalau kejadiannya satu diantara dua atau dua-duanya juga menyerang enggak kalian akan tetap menyerang kota enggak enggak mestinya ya logically kalian enggak akan menyerang karena kalian tidak tahu kalau general dua akan membantu penyerangan atau ini two generals jadi syarat terjadinya konsensus adalah adanya common knowledge yang yang difahami bersama dan satu-satunya cara supaya terdapat common knowledge adalah terbentuknya konsensus jadi kalau misalkan two generals problem tadi kita apa namanya apply ke kasus online tadi e-commerce begitu ya ini bisa jadi kayak gini nih jadi ada tiga pihak yang mau melakukan transaksi ada online shop ada payment service let's say gopay gitu ya ada customer kalian yang mau belanja di Tokopedia jadi aktivitasnya ada tiga ini nih online customer beli sesuatu dari online shop terus customer nanti akan bayar bayar dan mesennya itu di dua tempat yang berbeda kan dua server yang berbeda jika jika apa namanya online shopnya tidak menerima pembayaran artinya payment servicenya tidak ngecas apa-apa ya tentu saja online shop nggak akan ngirim barang ke customer which is okay saya sebagai customer juga nggak kecewa toh uang saya nggak keambil barang nggak nyampe uang juga ambil aman nggak ada masalah satu diantara dua skenario ini yang tidak diharapkan yaitu misalkan skenario yang barang dikirim barang dikirim dari online shop ke customer tapi kreditkarnya nggak kecas yang rugi siapa online shop atau yang kedua barangnya nggak dikirim tapi kreditkarnya udah kecas barangnya udah dibayar tapi barang udah kecas tapi barangnya nggak dikirim customer complex ini adalah dua kondisi yang merugikan satu atau lebih tapi sebetulnya kalau dalam konteks customer skenario satu juga merugikan kan ya merugikan waktu udah capek-capek mesen gitu terus tiba-tiba gagal pembayaran nggak dikirimnya saya buang jadi tiga pertama juga sebetulnya tidak diharapkan yang diharapkan apa yang terakhir uangnya kecas udah bayar barangnya dikirim semua happy ini adalah model yang biasanya kita gunakan untuk memodelkan aktivitas dalam sistem maka muncullah teknik-teknik apa protokol-protokol masih ingat di TCP TCP itu muncul untuk menghindari untuk men-tackle two general problem di TCP pakai apa pakai macam-macam kan supaya jadi reliable ada kata kunci reliable nah ini dari sini muncul waktu di TCP kita cuma belajar aja ada ACK ada retry dan seterusnya ini tuh kenapa sih dibikin kayak gitu supaya menghandle two general problem jadi kalau misalkan masalah dalam sistem terdistribusi hanya melihat dari kecamatan network udah solve sebenarnya dengan adanya protokol yang reliable dengan kata lain two general problem ini solve pada masalah segampang itu tidak segampang itu ada muncul problem yang lebih advance dari sekedar two general problems jadi di Leslie Lampor di papernya itu bilang ya ya two general problem sih gampang-gampang aja ngelesainnya tapi beliau mencoba memodelkan masalahnya menjadi lebih kompleks dengan mengintroduce Byzantine general problem bedanya dimana Byzantine general problem ini dengan two general problem pada intinya mirip dengan two general problem ditambahin satu problem besar satu problem besar yang disebut ini kalau misalkan ada lebih dari satu general yang ingin menyerang kotak pada suatu yang bersamaan ada kemungkinan pengkhianat di dalamnya ada kemungkinan pengkhianat ada kemungkinan pengkhianat jadi lebih kompleks nih pengkhianat itu ngapain kita lihat oh oke kita lihat apa sih berkhianat itu kayak gimana berkhianat oke kita lihat ada tiga general satunya pengkhianat ada tiga general satunya pengkhianat disini pengkhianat ini siapa kalau ngelihat skema ini siapa yang berkhianat ya general dua berkhianat jadi pengkhianat itu ngapain nah kayak persis yang dilakukan oleh general dua general dua sebagai pengkhianat dia akan mengganti pesan yang dia terima jadi general satu bilang ayo kita serang pesannya akan dibroadcastkan ke general dua dan tiga oke general satu kirim ke general tiga attack general satu kirim ke general dua juga attack tapi general dua kirim retreat ke general tiga dari perspektif general tiga general tiga gak bisa bedain sebetulnya pengkhianatnya siapa apakah general satu atau general dua general tiga gak tahu kenapa dia gak tahu karena dari perspektif general tiga kasus di atas itu gak ada bedanya dengan kasus di bawah kalau kasus yang bawah pengkhianat siapa kasus yang bawah general satu benar orang yang berkhianat itu Pak kalau di agama islam bukan ada orang yang berkhianat itu kalau ngomong bohong kalau ngomong tidak sesuai dengan kenyataan jadi kalau general dua ini pengkhianat dia akan ubah perintah attack di awal jadi retreat tapi kalau misalkan ternyata general satu yang berkhianat maka dia akan mengirimkan dua perintah yang berbeda ke dua orang jadi dari perspektif general tiga gak tahu dia itu sebetulnya yang berkhianat siapa ini kita sebut sebagai bizantin general apa bizantin ini coba ini merepresentasikan apa sih pengkhianat ini ada yang bayang gak pengkhianat ini merepresentasikan merepresentasikan apa dalam dalam sistem dalam aplikasi bener merepresentasikan error merepresentasikan fault pada bukan pada network bukan pada network error pada node jadi mungkin aja ada satu node yang behaviornya itu error dia harusnya satu tambah satu dua atau whatever function it is harusnya true tapi dia meluarkan jawabannya false tidak disengaja iya tidak disengaja tapi kita bisa modelkan itu sebagai pengkhianat karena itu pasti terjadi saya bisa bilang pasti gak ya iya pasti terjadi ya karena non-deterministic semuanya gak ada yang bisa jamin kamu nginstall server di GCP gitu kan nginstall aplikasi yang sama berharap behaviornya bener gak mungkin juga pasti ada kemungkinan nah inilah yang ingin di tackle oleh apa namanya Profesor Leslie Lampo dia ingin ini mungkin terjadi dan bagaimana supaya sistem kita tetap jalan walaupun kejadiannya kayak gitu network satu hal behavior dari node hal yang lain nah ini disebut sebagai Bizantin ini tugas pemprograman satu ya tugas pemprograman baru rilis minggu depan tapi kurang lebih tugasnya tentang biar kebayang langsung modding langsung apa yang terjadi sih sebetulnya kalau node itu melakukan pengkhianatan gitu kan dengan tanda kutip oke jadi dalam Bizantin General Problem setiap general general itu general itu bisa dua bisa jujur bisa pengkhianat up to F general might be malicious jadi sampai F general itu bisa jadi pengkhianat atau berpotensi error ya honest generals don't know who the malicious want general yang jujur gak bakal tahu yang berkhianat itu siapa aja general yang berkhianat tahu satu sama lain dan mereka bisa berkonspirasi nevertheless honest generals must agree on plan tapi biarpun ada pengkhianat dalam sistem ini plannya harus tetap dieksekusi jadi kalau balik lagi ke diagram ini balik lagi ke diagram ini ke tabel ini yang diharapkan oleh para pengkhianat itu skenario yang mana yang diharapkan oleh para pengkhianat skenario yang mana akhir-akhir kalau dari ini ya yang sederhana aja ini skenario pengkhianat itu berharap either dua atau tiga terjadi ada yang diubah bagi kita yang jujur algoritma yang kita lakukan sebisa mungkin goalnya yang skenario yang empat yang everyone tapi kalau enggak setidaknya yang pertama nothing happens tidak ada yang dirugikan tidak yang dua ataupun tidak yang sementara goal yang pengkhianat itu ingin mencapai yang dua atau tiga jadi Pak Lampor bilang dia propose di paper papernya dibaca ya kira-kira dia bisa membuktikan kalau oke supaya sistem tetap bekerjaan jumlah general dalam sebuah sistem ini harus sejumlah tiga F lesat supaya tetap bisa mencapai konsensus yang benar dengan asumsi F-nya trader trader jadi teorinya kalau Byzantine general problem itu dua per tiga plus satu jadi kalau kita sudah punya dua per tiga plus satu general yang jujur maka oke enggak masalah bukan 50% plus satu 50% plus satu masih tidak bisa menghindari apa namanya efek dari general yang ini kurang lebih kalau di paper itu kayak gimana sih membuktikannya enggak akan saya baca papernya nanti papernya dibaca nanti disuruh latihan nombak langsung gitu ya di assignment di programming sampai saat ini sampai bukan sampai saat ini di paper kan ada dua paper yang saya tulis yang saya taruh itu ada dua paper paper yang pertama itu yang ini The Byzantine General's Problem Leslie Lamport di paper yang ini Pak Lamport ini fokus di distributed systemnya algoritma yang memastikan bahwa apa namanya diturni nama beliau gitu ya supaya bahwa dia bisa jamin bahwa kita bisa menoleransi general yang pengkhianat selama jumlah total generalnya adalah 3F plus 1 sepertiga pengkhianat enggak apa-apa dua per tiganya tapi harus jujur tapi Pak apa namanya Pak Lamport ini enggak fokus ke aspek lain sebetulnya solusinya itu ada dua antara memang menjamin jumlahnya dari sisi distributed algorithm tapi yang kedua juga bisa pakai pendekatan kriptografi well pendekatan kriptografinya enggak akan kita bahas di kuliah ini ya ini karena ini bukan kuliah kriptografi tapi saya taruh papernya juga saya taruh papernya dari papernya Satoshi Nakamoto gitu ya bitcoin bitcoin ini walaupun dia enggak ngomong Byzantine General Problem tapi isinya adalah solusi terhadap problem yang diusulkan oleh Pak Lamport tapi solusi berdasarkan kriptografi di bawahnya detail sampai dia juga kurang lebih intinya adalah ingin menjamin bisa menjamin kalau para pengkhianat ini begitu kan tetap bisa sistem ini tetap bisa dipercaya walaupun ada pengkhianat dengan pendekatan detailnya enggak akan saya bahas tapi dua-duanya saya taruh papernya yang satu pakai pendekatan distributed system yang mungkin kita akan lebih fokus disitu gitu ya dan satu lagi pakai pendekatan kriptografi nah idenya begitu ini dasar dari kuliah itu sampai satu semester ke depan kita akan fokus bagaimana kita membasmi para pengkhianat ada pertanyaan sampai sini tidak ada lanjut ya jadi ini pertanyaan penting who can trust whom dalam sistem terdistribusi siapakah yang bisa kita percaya siapa yang bisa kita percaya bahwa yang bersangkutan akan jujur dan tidak berkhianat siapakah yang bisa kita percaya jawabannya tidak ada yang harus kita percaya dan tidak perlu mempercayai siapapun makanya ada istilah kalau di security apa terkenal banget istilahnya adalah zero trust architecture kita akan membangun sebuah sistem dengan pendekatan arsitektur yang tidak saling mempercayai tapi somehow kita akan mencapai tujuan kita walaupun kita tidak saling nah itu goalnya itu goalnya dari solusi-solusi apapun yang diharapkan bisa nyelesaikan Byzantine General Problem jadi Byzantine General Problem ini diangkat oleh Pak Leslie Lamport sehingga kita bisa berpikir dan mengembangkan sebuah sistem yang trustless tidak berbasis trust makanya nanti ujungnya kita akan belajar blockchain blockchain itu adalah contoh paling real dari sistem zero trust trustless system yang tidak perlu pakai kepercayaan untuk mencapai suatu tujuan oke nah ini modelnya kayak gitu tidak ada yang usah kita oke kenapa kita menggunakan istilah Byzantine mungkin ada yang mencinta sejarah Byzantine itu sekarang itu nama nama kotanya Istanbul Konstantinopel dulu adalah ibu kota dari Byzantium Byzantin itu Romawi Timur Romawi Timur Empire atau kekaisaran Romawi terakhir yang masih eksis sebelum dikalahkan oleh kekaisaran Osmani kenapa Byzantin ini dijadiin contoh ada banyak Byzantin Tax Law Byzantin General Problems nanti solusinya itu namanya BFT yang sekarang dipakai itu namanya Byzantine Fault Tolerance karena dia muncul dari Byzantin kenapa pakai Byzantin karena katanya ini dulu itu sistem yang sangat kompleks sering digunakan untuk merepresentasikan sistem yang kompleks birokratis dan seterusnya nah dari Byzantin General Problems ini sebetulnya goalnya adalah kita mesti tahu bahwa ketika kita mendesain sebuah sistem terdistribusi itu enggak enggak take everything for granted enggak enggak semuanya itu enggak mesti jalan enggak itu General Problems ini heavily rely on the networks jadi itu memodelkan network mungkin ada pesan yang hilang sehingga pesannya tidak sumpai itu memodelkan network Byzantin General Problems itu memodelkan yang lebih advance lagi yang dimodelkan oleh dia adalah node behaving dan pada dunia nyata sebetulnya baik node maupun network itu bisa jadi ada kendala di sini enggak cuma ada di satu makanya ketika kita mulai kuliah ini dengan pelajari Byzantin General Problems ini adalah approach yang mudah-mudahan tepat sebelum bahas teknikal macam-macam modding apa dan seterusnya kita mesti paham dulu apa yang kita khas dalam Byzantin General Problems syukur-syukur kalau sebelum masuk ke pekan-pekan berikutnya solusi dari Byzantin General Problems mudah kalian pahami jadi yang di BFT itu Byzantine fault tolerance atau pakai kriptografi untuk blockchain kalian pahami itu lebih bagus tapi kalau enggak kita akan belajar perlahan supaya memahami apa yang sebetulnya dipropos orang-orang untuk menyelesaikan sehingga dari sini harapannya kita memahami setidaknya tiga tiga systems model yang mesti kita kesapi bahwa tiga hal ini tidak boleh take for granted tapi ini bisa terjadi fault bisa terjadi misconduct dan seterusnya yang pertama network tentu saja network behavior bisa saja ada pesan yang hilang ini mestinya sudah terinternalisasi di kuliah jarkom-jarkom bahwa pesan itu pasti ada yang hilang enggak mungkin ketika kita mirip pesan pasti nyampe pesan itu pasti hilang cuma ada cara aja biar pesannya nyampe entah diulang lah entah diapain tapi biar nyampe tapi itu satu problem yang kedua kita juga mesti paham kalau kita punya sebuah node punya komputer punya server itu dia bisa berkhianat dia bisa faulty dia bisa error parahnya lagi apa dia bisa crash jadi enggak mungkin kita lagi sekarang take for granted nginstall sesuatu udah selesai enggak kita udah punya pemahaman bahwa setiap node yang kita punya itu bisa rusak bisa error dan seterusnya dan satu lagi yang terakhir ini yang perlu kita internalisasi selain networknya error ada pesan yang hilang node dan servernya crash hilang juga gitu ya komputasinya bisa juga ada miskomunikasi yang disebabkan karena latency timing behavior kayak tadi kan bagaimana kalau misalkan satu general ayo kita serang 10 november setuju enggak kita menyerang kota 10 november bagaimana kalau pesan itu nyampainya 11 november kan enggak meaningful ya orang kita mau nyerang tanggal 10 november kok pesannya baru sampai 11 november berarti enggak meaning itu adalah sesuatu yang tidak kita take for granted juga itu adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi dan pasti akan jadi dari tiga model ini kita nanti bisa perhitungkan bagaimana sistem kita mau didesain ada pertanyaan sampai situ ada pertanyaan silakan ini dari tiga hal ini nanti kita turunin bagaimana ide besar kita dalam mendesain requirement cuma sebuah sistem terdiksa jangan ada pertanyaan slide slide berikutnya ini ini aja sekilas aja untuk lebih meyakinkan kalian bahwa tiga hal yang tadi kita bahas itu memang sesuatu yang pasti bisa terjadi networks are unreliable itu harus sudah kalian pahami ya jaringan itu atau internet itu tidak reliable itu pasti bisa apapun bisa terjadi terhubung lewat fiberoptik katanya aman enggak bisa digigit view gitu ya fiberoptik menghubungkan antara negara digigit view tabel internet di rumah putus gara-gara anak-anak main layangan terus putus internet mati mungkin aja terjadi jadi networks are unreliable ini kemarin udah dibahas ya mestinya ya jadi kalau misalkan handling network behavior biasanya apa yang biasanya kita idealnya kalau kita ngomongin network atau jaringan pengennya perfect link reliable perfect link jadi setiap pesan yang dikirim lewat channel itu pasti nyampe well itu memang tidak mungkin tapi ini idealnya oke kayaknya yang ideal enggak mungkin bisa kita achieve begitu kan tapi setidaknya fair loss oke pesan yang dikirim bisa hilang bisa terduplikasi bisa tidak terurut tapi kalau kita usahakan bisa lah mencapai reliable ini kan yang kita bahas di jarkom jarkom defaultnya itu udp udp itu unreliable tapi kita modifikasi pakai tcp pakai fitur-fitur tertentu sehingga dia jadi reliable dengan cara ini udah nih di retry kalau pesannya hilang dikirim ulang kalau misalkan pesannya tidak ngurut diurut ini approach yang dilakukan supaya bisa jadi reliable atau apalagi arbitrary links jadi ada banyak penyusup penjahat di jaringan safe adversary gitu kan jadi pesan yang nyampe nyampe sih tapi pesannya tidak seperti yang dikirim di awal udah berubah gitu atau pesannya bisa di eavesdrop bisa dibaca orang padahal pesan penting kita pakai protokol lain yang namanya TLA sudah berlaku untuk mengaman jadi ini ketika kita punya point-to-point communication antara dua node yakinkan dalam hati kalian bahwa ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi reliable itu bukan sesuatu yang bisa bukan selalu bukan selalu yang selalu kita bisa dapat bisa aja yang lain atau ada yang disebut sebagai network partition network partition itu kayak gimana network partition itu kan ingat kalau di network itu kan terdiri dari beberapa node ada sekumpulan node terhubung ke node yang lain itu mesti satu point tertentu kalian punya node kayak gini kan ini kan satu jaringan di satu empat terus terhubung ke empat lain antara ini dengan ini itu terhubung di sini oke networknya oke tapi network di sini nggak oke artinya di sini masih tetap jalan komunikasi satu sama lain di sini masih tetap jalan tapi di sini ini mati gimana nih apakah kita masih bisa tolerate nggak dengan sistem kayak caranya gimana nah itu nanti kita akan ini kan ini mati di sini bekerja di sini bekerja at some point ini akan nyala lagi kalau udah nyala bagaimana kita mengelola data yang atau transaksi yang mungkin sudah selesai di sini versus di sini nanti kita akan topiknya yang disebut sebagai conflict free resolution jadi resolusi konflik nanti akan di nah itu apa namanya topik ini topik pertama di sistem network behavior oke yang berikutnya adalah node behavior ini yang tadi yang direpresentasikan dengan general yang berkhianat itu channel yang berkhianat ini direpresentasikan dengan node behavior oke kalau misalkan kita punya sebuah sistem kita punya node apa aja sih kemungkinan node ini behaviornya ada beberapa jenis behavior node yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita yang pertama ada skenario yang disebut sebagai crash stop atau fail stop jadi kalau misalkan sebuah node itu crash dia mati ini jenis fault yang crash stop jadi kalau dia crash dia stop mati udah gak bisa hidup lagi kita harus nyalain lagi manual nyalain lagi ada jenis yang kedua yang disebut sebagai crash recovery jadi sistemnya sudah bisa melakukan recovery kalau crash tapi dia at some point dia punya mekanisme untuk recover ya standar lah yang ada di memory mestinya hilang tapi yang disimpan di disk biasanya sih bisa di recover ini bentuk yang yang ketiga jenis node behavior yang mungkin terjadi kita sebut sebagai Byzantine state atau fail arbitrary jadi sebuah node itu bisa dikatakan faulty kalau dia menyimpang dari jalan yang benar kalau misalkan harusnya dia selalu menghasilkan jawaban true somehow dia false tetap nyala tapi jawabannya salah ini yang disebut sebagai Byzantine state jadi tiga jenis behavior ini adalah hal yang mungkin terjadi pada server yang kita nyalakan jadi tiga-tiganya biarpun behaviornya beda-beda ada yang mati ada yang crash terus recover ada yang menghasilkan jawaban yang salah tetap kita kategorikan sebagai false atau faulty node selain yang tidak seperti ini kita bisa anggap node tersebut sehat atau right node jadi ini sekarang lebih kompleks kalau misalkan dalam sistem-sistem yang sekarang kalian bikin saya sering misalkan skripsi bikin biasanya yang dilakukan kalau bikin sistem terdistribusi terus melakukan node monitoring itu sebuah node dikatakan healthy itu kalau nyala aja biasanya pakai standar aja ping ping ke sebuah node respon balik enggak kalau respon balik berarti nyala kalau nyala berarti healthy itu cuma memenuhi satu syarat aja kan nyala nyala aja nyala tidak nyala tidak nyala berarti faulty padahal ada kemungkinan yang lain nyala tapi faulty masih ada kemungkinan mungkin dia habis crash terus recover nyala juga tapi faulty karena state-nya belum benar yang bizantin lebih parah lagi nyala sih gak pernah mati tapi kalau di tes kirim execute function tertentu jawabannya salah itu tetap faulty juga tapi dalam konteks self-monitoring standar itu tidak diperlukan makanya ini mesti dipahami dan di internalisasi kalau yang dimaksud dengan faulty node gak cuma mati aja ya mati sih udah jelas gitu ya faulty tapi gak cuma mati bisa jadi habis mati terus langsung nyala tapi state-nya belum benar atau mungkin bahkan gak pernah mati selalu nyala tapi jawabannya ini yang disebut sebagai node behavior ada pertanyaan dulu sampai sini gak ada ya oke kita lanjut ya lanjut yang terakhir ini yang terakhir kalau yang tadi model mengenai network bentuk network yang faulty itu kayak gimana terus yang kedua tadi bentuk node behavior yang faulty itu kayak gimana yang terakhir ini kalau misalkan timing timingnya level mode tidaknya sebuah node merespon pesan jangan take for granted juga bahwa seluruh pesan pasti akan langsung sampai ada tiga kondisi setidaknya satu sinkronos ini kan yang kalau dikirim pesan balas sinkronosnya kayak gini kita lagi sinkronos ada yang partially sinkronos tapi ya masih sinkronos lah kayak kalau dikirim pesan balas tapi agak lama ini yang disebut sebagai partially sinkronos ada yang asinkronos ini dibalas tapi gak ada yang jamin kapan ngebalasnya kalau kamu ngirip pesan mungkin tidak terjadi ada yang mungkin sinkronos pas respons responsif sempat disinggung mengenai respons time atau partially sinkronos oke tapi lama respons timenya apa namanya terlalu tinggi atau juga kalau beberapa kondisi kan memang tidak mengharuskan pas respons juga kan atau ada bahkan yang tidak ada yang jamin dibalas sesapan mungkin dibalas tahun depan mungkin dibalas dua bulan lagi ini mungkin terjadi tiga hari jadi kalian misalkan kalau di network di computer network di jarkom jarkom ada mengenal istilah time out time out dibikin atau di set supaya while kita masih tolerate some partially sinkronos timing tapi gak asinkronos gitu ya tapi gak asinkronos makanya ada time out dan waktu di kuliah jarkom-jarkom mungkin kita pernah singgung sedikit kan trend off antara nge-set time outnya ketinggian terlalu lama terlalu tolerate terhadap timing atau terlalu cepat nah itu untuk handling sinkronos dan partially sinkronos tapi perlu ingat juga bahwa ada timing yang no guarantee at all yang terakhir itu perlu di jadi ini tiga karakteristik sistem model untuk timing assumption jadi ini network node behavior yang tingginya time nah contoh yang terakhir biasanya kalau contoh yang dalam context timing biasanya nanti ada hubungannya dengan istilah real time real time tidak real time biasanya network itu walaupun UDP UDP tidak reliable tapi dia punya standar response atau standar kecepatan tertentu tapi latensi yang sangat tinggi itu bisa disebabkan oleh satu data yang ini contoh yang yang biasanya terjadi kalau misalkan paketnya banyak yang hilang paket itu ketika dikirim itu kan ada bandwidth sebetulnya dari bandwidth kita bisa ukur kan latensinya berat tapi ceritanya lain kalau paketnya hilang di tengah jalan jadi harus di-retry udah di-retry hilang lagi ya di-retry terus yang di sana seolah-olah ini kok gak nyampe-nyampe padahal bukan karena lama tapi memang paketnya hilang terus di jalan jadi harus di-retry itu yang membuat timing assumption tadi menjadi relevan karena jadi tidak predictable atau apalagi karena ada congestion chat terlalu banyak terlalu padat hanya jadi lama atau ada rute yang berubah begitu di-tour kan ada satu router yang mati jadi harus memutar ke tempat lain dan jadi lebih lama inilah yang disebut sebagai violation dari synchrony dalam konteks saya berasumsi baterainya bakalan cukup untuk kuliah satu jam ternyata memang tidak itu tadi violation terhadap network kalau dalam konteks violation timing terhadap node ada hubungannya dengan apa ada biasanya juga selalu ada sebuah node itu kalau kalian punya let's say instant gcp dengan kapasitas komputasi sekian itu kan sebetulnya kayak jaminan dalam tanda kutip PCPU-nya berapa memorinya berapa itu bakalan segini cepat atau segini lambat tapi kadang-kadang ada banyak hal di dalam sebuah node yang membuat timing assumption-nya jadi tidak seperti yang diharap kan contoh scheduling issue dalam OS misalkan ada garbage collection dan seterusnya itu juga hal-hal yang bisa membuat timing assumption yang awalnya kita selalu take for granted jadinya di-violate oke disini ada muncul satu istilah katanya real-time operating system biasanya nyediain scheduling guarantee tapi masalahnya kalian ada yang pernah pakai RTOS real-time OS kecuali di kuliahnya Pak Wisnu kayaknya gak ada lagi setau saya karena di sistem microservice yang biasa sekalipun biasanya kita pakai OS biasa aja gitu jadi jadi hal-hal ini sekali lagi pesannya adalah bahwa kalian jangan take oke kita udah selesai sih tapi ini nanti waktunya kita bahas besok sampai sini ada pertanyaan sampai sini dulu udah selesai kelasnya Pak? kenapa? kelasnya udah selesai kamu? udah seharus mau nanya tentang kues ini kues maksudnya setiap Seninnya ada ya? jadi setiap Senin kecuali hari ini aja kalau hari ini tadi saya buka sampai hari Selasa pagi ke depannya itu hanya hanya dibuka di hari Senin dari jam 8 sampai jam 5 silahkan luangkan waktu 30 menit untuk ngerjain kues kues 3 kues 4 pokoknya saya udah jawab kues Pak kues ya bisa liat belum sih jawabannya? belum ya? bebas ini juga pergi tes mau sambil liat buku boleh sambil googling sambil liat video boleh bebas saya coba cerit aja sama yang kayak ketik-ketik gitu takutnya cuma salah jawaban karena beda miss typo oh i see ya nanti setelah biasanya besok biasanya besok kalau ada typo apa boleh di besok itu jadi ini sekalian saya bahas ya kalau 2 sesi Selasa dan Rabu Selasa itu agendanya teri Rabu itu agendanya benar-benar banyak diskusi termasuk kalau misalkan mau appeal hasil jawaban hari Rabu juga akan diisi oleh ASDOS untuk jelasin atau diskusi yang lain jadi hari Rabu kan cuma 1 jam ya itu akan kita pakai buat diskusi kayak gini atau ngabisin materi yang belum selesai di hari Selasa defaultnya akan habis di hari Selasa ada lagi ini udah berapa yang join 18 belum join semuanya oh ini ASDOS udah posting ini jadi ini kuliah ini kelas S kelas KLE ini dibuka juga untuk public jadi public boleh join tapi kalau public dan login sebagai guest itu gak bisa ngerjain quiz dan gak bisa nge-upload submission tugas jadi jangan sampai salah enroll ya enrollnya jangan sebagai guest enrollnya sebagai student gitu itu tuh udah diingetin tuntung makanya kalau di ini ini kenapa dibikin kayak gini supaya bisa di seseorang luar aja saya bikin nanti munculnya begini nih di scale-nya ya di scale-nya itu munculnya kayak begini nah munculnya kayak begini ya ini artinya public jadi jangan salah enroll enroll sebagai student jangan sebagai guest ini artinya guest jadi kalau guest boleh-boleh aja gak apa-apa kuliah saya mau dilihat diikutin boleh tapi ya itu jadi gak bisa ngediain kuis gak bisa submit tugas gitu oke ada lagi ada pertanyaan tidak ada tidak ada oke melihat clear ya yang hadir ini berapa 22 oke saya ada 22 boleh-boleh 22 masih oke saya saya di kuliah S2 itu 4 orang jadi kalau 22 berarti 5 orang lah ya satu satu mahasiswa S2 nanti bisa kerjasama atau diskusi dengan 5 orang 5 sampai 6 orang mahasiswa S1 2 topik oke masih masih bisa di manage masih manager oke tidak ada lagi kalau tidak ada tidak saja saya stop share dulu oke silahkan ini pekan pertama kalau ada yang mau ditanyakan di discord boleh ekspektasi harapan kalian ikut kuliah ini kalau tidak terpenuhi ternyata saya salah nih saya berharap kuliah ini ngajarin ini ternyata enggak silahkan di drop saja kuliahnya enggak ada masalah kalau ternyata oke ini memang kuliah yang tepat untuk saya silahkan dilanjutkan dan sampai ketemu terima kasih semuanya selamat pagi assalamualaikum makasih pak ya saya stop recording selamat pagi